Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan debat Perdana Capres di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat, 12 Desember 2023 malam. Sebelum debat dimulai, para Capres memaparkan visi misinya. Tribuners berikut sederet fakta mengenai debat Perdana Capres 2024 yang berlangsung pada selasa malam. Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu materi yang diangkat dalam debat calon presiden di Jakarta selasa 12 Desember 2023. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Lembaga Pengawas menjadi sejumlah program yang dijanjikan oleh ketiga calon presiden. Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo yang memperoleh pertanyaan dari panelis soal cara untuk menciptakan efek jerak koruptor dan sekaligus menyelamatkan aset negara mengatakan yang harus dilakukan adalah memiskinkan koruptor dan asetnya dirampas untuk negara. Untuk itu, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke nusaha kambangan. Agar bisa punya efek jerak bahwa ini tidak main-main. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan sepakat koruptor harus dirampas asetnya sehingga RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan disahkan. Calon presiden nomor urut dua Prabowo Sebianto juga sepakat KPK harus diperkuat. Untuk diketahui hingga kini, rancangan regulasi ini masih belum juga dibahas di DPR meski presiden sudah meminta RUU tersebut segera dibahas dan dituntaskan. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan telah menyampaikan visi misinya dalam debat pertama Capres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, Anies durut menyinggung sosok Harun Rashid yang tewas akibat kerusuhan pada 22 Mei 2019. Anies menyebut Harun merupakan salah satu pendukung dari Prabowo Sebianto pada Pilpres 2019 lalu. Harun menuntut keadilan dengan protes terhadap hasil pemilu saat itu. Namun naas, Harun Rashid tewas hingga saat ini kasus tersebut tidak ada kejelasan. Harun Rashid adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini. Tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harusnya. Dengan demikian dalam debat Capresnya, Anies Baswedan menegaskan akan menegakkan hukum kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Kematian Harun Rashid menjadi pertanyaan banyak pihak mengingat usianya masih 15 tahun. Anak kedua dari tiga bersaudara asal Duri Kepah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini akhirnya diketahui meninggal akibat tembakan peluru tajam yang mengenai dada sebelah kirinya. Berdasarkan investigasi, Harun ditembak oleh penembak misterius dari jarak sekitar 11 meter. Sementara dari hasil uji balistik, dikombinasikan dengan keterangan saksi mata, penembak diduga memegang senjata api menggunakan tangan kiri di bawah dada mengarah ke samping. Dalam posisi itulah, sang penembak misterius melepaskan tembakan sehingga mengenai Harun. Meski demikian, hingga kini terduga berlaku belum juga terungkap. Sikap atau gestur Prabowo-Subianto menjadi perbincangan kalau Anis Baswedan menyerang soal tak tahan jadi oposisi pada salah satu segmen debat Capres Perdana selasa 12 Desember 2023. Pada segmen debat Capres yang membahas soal demokrasi, terjadi saling serang argumentasi dari Capres nomor urut 1 Anis Baswedan dan nomor urut 2 Prabowo-Subianto. Awalnya, Anis Baswedan mendapatkan kesempatan dari moderator untuk memaparkan gagasan terkait penguatan demokrasi jika terpilih menjadi Presiden 2024. Moderator menyampaikan bahwa pertanyaan dari panelis terkait demokrasi menitikberatkan pada salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik atau PARPOL, namun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun. Namun saat menyampaikan gagasan, Prabowo menyinggung pendapat Anis Baswedan dan bahkan sampai mengungkit terpilihnya Anis sebagai gubernur karena dukungan partai Gerindra. Bahkan Prabowo menambahkan jika PARPOL tidak berjalan untuk mengusungnya, maka Anis tidak mungkin terpilih menjadi gubernur saat itu. Sementara itu, Anis merespon santai pernyataan dari Prabowo dengan menjelaskan bahwa proses demokrasi ada dua, yaitu ada pemerintah dan demokrasi. Menurutnya, oposisi sangatlah penting, namun sayangnya beberapa orang tidak tahan untuk menjadi oposisi. Di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saat Anies tengah berbicara, Prabowo pun memperlihatkan gestur dengan memajukan bagian wajahnya ke arah Anies Baswedan berdiri. Prabowo juga tampak memanyunkan bibirnya sambil menggerak-gerakan kepala. Pada momen lain juga tertangkap kamera, Prabowo menjulurkan lidah. Video reaksi Prabowo menanggapi jawaban Anies Baswedan ini pun langsung tersebar luas di media sosial termasuk Twitter, yang kemudian banjir komentar dan menjadi viral. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabumi Raka dan anak Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar saling mengobrol di sela-sela juda iklan debat Capres. Keduanya tampak berdiri berdekatan dan saling berbicara. Alam sempat menepuk pundak Gibran. Mereka tampak berbicara akrab sebelum Gibran kembali duduk ke tempatnya yang sudah disediakan. Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyiapkan 6 segmen untuk debat Capres selasa 12 Desember 2023 kemarin. Ada pun tema yang dibahas ialah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, penanganan disinformasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat pada selasa malam merupakan debat pertama yang digelar oleh KPU. Selanjutnya, debat kedua akan digelar pada tanggal 22 Desember 2024. Sebagaimana diketahui tiga pasangan calon atau paslon yang hadir mulai dari Adis Baswedan Muhammad Iskandar di paslon 1. Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka di paslon 2. Serta Gajar Pranowo Mahfud MD di paslon 3 sudah memaparkan visi misi dan gagasannya untuk Indonesia. Tribuners itulah sejumlah fakta mengenai debat Capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Debat berikutnya akan dilangsungkan pada bulan Desember ini, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2023. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia